Intro Untuk kedua kalinya pemilik atau pengurus organisasi perusahaan PT Asuransi Jiwa Kresna atau AJK dilaporkan oleh nasabah gagal bayar ke Polda Metro Jaya. Mewakili nasabah advokat Laude Surya Alderman SH dalam keterangan LP no. 7012 tertanggal 25 November 2020 menjelaskan pada laporan kali ini kerugian yang dialami nasabah Kresna Life terkait dana polis jatuh tempo kurang lebih 50 miliar yang tidak bisa dicairkan dengan total korban 21 orang nasabah. Pasal yang disangkakan diantaranya Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 8 ayat 1F, Pasal 62 dan Pasal 63F Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang no. 8 tahun 2010 Tentang tindak pidana pencucian uang Serta Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP Ada pun para pihak yang menjadi terlapor adalah Michael Stephen Kurniadi Sastrawinata, Ingrid Kusumojoyo, Gatot Budianto, Hotbonarsinaga Mereka adalah terduga direksi dan pemilik PT Asuransi Jiwa Kresna Menurut Laude Surya Alirman SH, AJK atau Asuransi Jiwa Kresna Halus mengganti seluruh kerugian para nasabah tanpa syarat apapun Karena sejak awal sudah terlalu banyak menghumbar janji-janji manis kepada para nasabah Kami perlu menegaskan bahwa ini adalah laporan kedua terhadap mereka Yang mereka harus wajib untuk menghadiri apabila nanti diperiksa karena ini sudah terlalu berlarut-larut Apapun nanti mereka harus siap mempertanggungjawabkan ini Bagi kami kejadian ini sudah terlalu lama makanya kami melakukan laporan pidana Dan tidak akan hanya sampai di sini kami akan mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan hukum lain Yang masih kami juga akan mencoba mensomasi Kami sudah mensomasi OJK karena OJK terlalu berbelit-belit Tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap Kresna Life Bagaimana mungkin OJK melakukan pencabutan sanksi terhadap Kresna Life Sementara korban masih banyak yang belum dibayar Sementara Sadan Sitorus SH menegaskan LK Indonesian Law Firm akan terus mengawal kasus ini Dan meminta KPK melakukan pengawasan terhadap otoritas jasa keuangan atau OJK Karena dalam kasus asuransi jiwa Kresna OJK terlihat tumpul Sadan juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak hukum yang berlaku curang Kami butuh juga mohon kepada pemerintah dalam hal ini KPK Supaya mengawasi sistem kinerja OJK yang dimana kami duga Kami duga telah merugikan kegiatan masyarakat Karena memang roh dan komitmennya OJK dibentuk di negara ini adalah Untuk melindungi investasi-investasi dari keuangan masyarakat LK Indonesian Law Firm membuka layanan hotline Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Kresna Life Di nomor 0817-489-0999 LK Indonesian Law Firm akan membantu dan mendampingi masyarakat yang dirugikan Oleh asuransi jiwa Kresna dari pendampingan hukum sampai pergantian uang nasabah Kepala Kepala